Pemerintah Kabupaten Pati menggelar forum konsultasi publik rancangan-rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis Pagi. Acara tersebut diadiri oleh Bupati Pati Haryanto, Kapolres Pati, dan DEM 0718 Pati, PLT Bapeda Pati Pujo Winarno, Pimpinan dan Anggota DPRD Pati. Selain yang mengikuti di sini, mengikuti secara dari. Juga dari unsur perangkat daerah dari kejamatan, instansi vertikal, dan masyarakat. Menyampaikan laporannya, PLT Bapeda Pati Pujo Winarno mengatakan, forum ini merupakan media menyampaikan rancangan-rencana pembangunan daerah Kabupaten Pati tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pati. Rencana pembangunan daerah ini dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2024-2024. Yang kedua, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJBD sampai dengan tahun 2025. Dan yang ketiga, hasil evaluasi capiang indikator kinerja daerah RPJMN tahun 2024-2024. Ada pun tiga tahapan yang dimaksud ialah pertama, pembentukan tim penyusun RPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahapan kedua, yaitu rancangan RPD memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional serta RPJMN 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD sampai 2025. Dan yang ketiga, hasil evaluasi capiang indikator kinerja daerah RPJMD Pati 2017-2022 dalam konsultasi publik menyerap saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan terhadap rancangan pembangunan daerah yang disusun. Dalam kesempatan tersebut, Bupati-Pati Harianto mengatakan perlunya diketahui bahwa RPJMD Bupati-Pati hanya sampai tahun 2022 saja untuk melaksanakan rencana pembangunan ke depan agar tidak terjadi kekosongan kinerja, turunlah Inmendagri No. 70 tahun 2021. Harus ada pedoman yang ada. Bukan berarti kalau terjadi pepagiman kepemimpinan itu anggaran bisa digunakan dengan seenaknya. Justru malah kita lebih sulit dan lebih hati-hati. Karena kita harus mengacu mekanisme yang ada. Kemudian tahapan RPJMD ini juga sudah cukup lama mulai direncanakan pada awal, akhir Desember, bahkan awal Januari. Sudah ada tahapan-tahapan penyusunan. Baik dari OPG-OPG yang berkait, ini sudah dipaksimitasi, sehingga hari ini diadakan konsultasi praktik. Meskipun pada tahun 2024 nanti dilaksanakan pemilu serentak, namun tentunya di tahun tersebut telah ada kepala daerah yang definitif. Dari situlah, pasti nantinya ada yang merevisi RPD, sebab terdapat visi dan misi, yaitu RPJMD yang dijanjikan oleh kepala daerah terpilih. Hal ini untuk mewujudkan janji politik yang tertuang dalam peraturan daerah. Ia menyebut, sebelum memasuki kegiatan konsultasi publik ini, telah dilakukan berbagai tahapan yang cukup panjang, sejak bulan Desember 2021 sampai bulan Januari 2022. Diharapkan dari RPD yang telah pihaknya tanda tangani dalam peraturan bupati sebagai pedoman itu, tidak menimbulkan kesan sepihak, namun telah melalui sejumlah kajian dan masukan-masukan.